Intro Tuhan membuktikan ucapan Ahok terkait kebohongan Anis ketika kampanye Hehehe Pilkada serentak yang diselenggarakan tahun 2017 yang lalu Begitu menyorot perhatian publik Karena pada pilkada tersebut DKI Jakarta Ada seorang Ahok yang dianggap fenomenal Ada yang cinta dan ada yang benci Terkait kehadirannya dalam kancah politik Ahok merupakan warga negara Indonesia Yang berketurunan Tionghoa Yang beragama Kristen tersebut Sudah sejak lama dipojokan menggunakan sentimen agama Ketika ikut dalam pemilihan Saat Ahok menjadi wakil gubernur mendampingi Jokowi pun FPI dan beberapa orang mas menentang keberadaannya Karena dianggap seorang non muslim Tidaklah boleh menjadi seorang pemimpin Yang mayoritas sepeduduknya beragama muslim Hal ini sudah menjadai rahasia umum Ketika Ahok dituduh melakukan penistan agama Itu seperti hanya menjadi amunisi Sebab memang sudah ada sekumpulan orang rasis Yang menolak Ahok menjadi pemimpin Karena agamanya yang minoritas Dan juga berasal dari keturunan Tionghoa Itu sudah lama Tetapi tidak ada momen yang tepat Untuk menjatuhkan seorang Ahok Saya meyakini bahwa kekalahan Ahok karena sentimen Sarah Jadi tidak peduli sebaik apapun program dan kinerja Ahok Tidak akan diperdulikan oleh orang-orang yang sudah terlanjur terpapar politik Sarah Tetapi saya juga meyakini Orang-orang yang dulu rasis ketika melihat kenyataan Bahwa orang yang seiman belum tentu membawa kebaikan Dan orang yang gak seiman belum tentu membawa keburukan Maka kita akan kembali mengingatkan bagaimana seorang Ahok yang pernah mengingatkan Cagup untuk tidak berbohong demi kekuasaan Pada debat pilkada kita tentu saja Kita mengingat bagaimana seorang Ahok meminta para kandidat Cagup dan Cawagup Untuk tidak berbohong kepada rakyat Hanya demi kurusi gubernur Hal itu dikatakan Ahok terkait banyak hal yang tidak rasional Yang dijanjikan oleh Cagup Cawagup ketika debat pilkada ketika itu Salah satu yang ia protes adalah janji Anies terkait rumah tapak Dengan DP 0 rupiah yang diperuntukkan untuk rakyat miskin Ketika itu Ahok mengatakan hal tersebut sangat sulit Dan bahkan mustahil diwujudkan Meskipun begitu Ahok memberi solusi lain berupa rumah susuni Yang juga sudah berjalan untuk relokasi pada masa pemerintahannya Namun apa yang terjadi? Saat itu Anies ngotot bisa merealisasikan rumah tapak Dengan DP 0 rupiah bagi rakyat miskin Namun apa yang terjadi saat ini? Anies gagal mewujudkan rumah tapak DP 0 rupiah Bagi rakyat miskin di DKI Jakarta Karena secara sederhana saja Lahan DKI Jakarta sudah terbatas Harga mahal dan regulasi untuk DP 0 rupiah itu Akan menimbulkan angsuran yang lebih mahal Dan tak mungkin rakyat miskin bisa menjangkaunya Untuk peringatan lain yang sudah dikatakan Ahok supaya cagup Tidak membohongi rakyat adalah terkait reklamasi Ketika itu Anies berkuar menolak reklamasi dengan dalih keperpihakan Ahok yang sudah tahu hal tersebut tidak mungkin dilakukan Karena sudah ada kepres semenjak era Soeharto pun mengatakan Yang sejujurnya Bahwa reklamasi tidak bisa ditolak Apalagi sudah ada yang sudah jadi Dalam debat pilkada Ahok menanyakan apakah yang akan dilakukan Anies Jika menolak reklamasi terkait pulau atau lahan yang sudah jadi Ketika itu Anies menjawab dengan kata indah terkait keperpihakan Dan menggunakannya dengan kata Fasilitas publik Bla 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 Dan lain sebagainya Yang videonya bisa ditonton di bawah artikel ini Lalu Ahok menjawab Jika terkait itu Ahok pun sudah merencanakan hal yang sama Bahkan akan ada 1,2 juta tenaga kerja Yang akan diserap berkat reklamasi Selain itu akan ada pemasukan bagi DKI Jakarta Kurang lebih adalah 158 triliun dari NGOP 15% Tak hanya itu Ahok juga sudah menyiapkan lahan yang memang dihadirkan untuk para nelayan Meskipun jawaban Ahok sudah sangat jelas dan gamblang Ketika debat pilkada waktu itu Tetapi tetap saja Anies merasa dirinya yang paling berpihak Dan menuduh pulau reklamasi yang terjadi Bukan seperti yang ditetapkan kepada kepres Ahok pun sudah menjelaskan bagaimana peta reklamasi itu Bukan dia yang buat Ahok pun akhirnya menyinggung tentang sebaiknya Anies jangan membohongi rakyat ketika itu Tetapi jawaban Anies justru menyinggung warga Bukit Duri Yang bertujuan untuk ngeles ke sana kemari Selain hal tersebut di atas Kita pun ingat janji OKOC Yang katanya memberikan pelatihan Memberikan modal dan mencadikan pasar Tetapi pada faktanya nol OKOC gagal Dan itu pun konsepnya hanya minimarket Yang tak banyak menyerap tenaga kerja Seperti apa yang sudah dijanjikan ketika kampanye Demikian dikutip dari Spesial Word Dan ditulis oleh Cah Anton Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Bapak Jokowi Terima kasih Asik Di kota dan di desa Jokowi tetap jadi idola Mau disabar seribu gosip Bapak Jokowi tetap sih Mau digoyang-goyang Mau dibikin tumbang Jokowi tetap jadi pemenang Orangnya sederhana Gak pernah banyak gaya Gak pernah banyak gaya Gak pernah banyak gaya Kalau ngomong ngejujur apa adanya Mau digoyang-goyang Mau dibikin tumbang Bapak Jokowi tetap jadi pemenang Lanjutkan terus Orangnya sederhana Gak pernah banyak gaya Kalau ngomong ngejujur apa adanya Emang banyak luar biasa Mau disebar seribu gosip Bapak Jokowi tetap sih Asik 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.